Halo teman-teman wajib pajak, apa kabar? Terima kasih sudah buka videoku ini. Di videoku kali ini, aku masih mau bahas seputar per nomor 3 PJ tahun 2022 tentang faktur pajak, teman-teman, yang berlaku 1 April 2022 kemarin. Di video kali ini, aku ingin jelaskan tentang cara pembuatan faktur pajak uang muka atau ada pembayaran sebelum penyerahan barang atau jasa. Oh ya, sebelumnya aku juga sudah bikin video tentang batas maksimal upload faktur pajak, yaitu tanggal 15. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya, kemudian gimana sih solusinya kalau sudah terlanjur telat, kemudian re-check solusinya gimana. Itu juga ada videonya di video sebelumnya, dan juga ada video-video lain tentang kendaraan terkait VPN ini. Boleh teman-teman cek di channelku ini ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke topik utama berkait R3 PJ tahun 2022 ini, di bab 2. Di bab 2, pasal 3, sebentar. Saya bacakan. Ini di bab 2, pasal 3, ayat 2. Bajakan teman-teman. Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuat pada. Nah ini maksudnya saat perutangannya VPN itu kapan, seperti itu. Yang A adalah saat penyerahan BKP dan atau JKP. Ini teman-teman pasti sudah paham. Jadi kalau misalkan ada penyerahan, ada seberjalan tanggal 10 Mei, berarti faktur pajaknya juga 10 Mei. Ada jasa diberikan tanggal 15 Mei, berarti faktur pajaknya adalah 15 Mei. Yang B adalah saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP. Nah ini yang mau saya bahas dengan teman-teman yang poin B ini. Jadi ada pembayaran sebelum teman-teman menyerahkan barang, sebelum teman-teman menyerahkan jasa. Atau kita sebut itu uang muka atau denpa imun gitu ya. Nah saat uang muka ini diterima, misalkan ada serah terima barang tanggal 10 Mei. Ini, kemudian sebelumnya itu di tanggal 10 Maret, itu teman-teman sudah terima uang duluan, misalkan baru sebagian atau seluruhnya. Atau misalkan baru 40%. Nah teman-teman, 40% uang yang sudah diterima di Maret, itu harus dibuatkan faktur pajak teman-teman. Karena kalau tidak, kemudian nanti misalkan ada pemeriksaan, kemudian menjadi temuan. Berarti teman-teman itu akan kena sanksi telat store. Karena harusnya Mei sudah di store sebagai PPN DP, tapi teman-teman baru bikin faktur pajaknya total semua di Mei. Nah itu nanti akan ada telat store 2 bulan. Jadi teman-teman jangan sampai kelewat kalau ada pembayaran sebelum penyerahan barang atau jasa, teman-teman wajib buat faktur pajaknya. Seperti itu. Nanti saya contohkan cara membuatnya. Yang C saya baca. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Ini juga kalau misalkan kerjaan jasa, misalkan konstruksi, kemudian bayarnya tertermin. 10, 20, 30, dan seterusnya. Nah setiap penagi, setiap penagi itu teman-teman harus terbikirkan faktur pajaknya. Tidak di awal 100% atau tidak di akhir 100%. Tapi setiap termenya teman-teman bikin faktur pajak senilai proporsional dari total pekerjaan. Yang D itu saat ekspor. Yang E itu ketentuan lain yang diatur dalam undang-undang PPN. Oke saya mau bahas yang faktur pajak uang muka. Yang point B. Oke kita menuju TKP teman-teman. Kita buka faktur desktopnya. Ini Faktur Desktop 3.2. PPN 11%. Oke akan saya contohkan. Biasa teman-teman masuk ke faktur. Kemudian Faktur Keluaran. Kemudian pilih Administrasi Faktur. Setelah itu teman-teman klik rekam faktur. Ini. Nah ini contohnya mau bikin transaksi dengan bukan pengungut ya. Kita pilih yang ini. Kemudian tanggalnya saya biarkan aja. Atau mungkin tanggalnya saya ganti. Tentangnya saya ganti. 01 Mei gitu aja. Oke seperti ini. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah ini tinggal teman-teman seperti biasa isi nomor NPP-nya. Ini saya contohkan. Saya pakai ini aja. Pakai NPP-00. Tapi kalau teman-teman nanti harus isi sesuai NPP-nya. lawan transaksi ya. Namakan namanya PT. Madu mundur. Alamatnya jalan. Ini contoh ya teman-teman. Nah nanti teman-teman isi sesuai NPP-nya yang benar. Dan identitas dan alamatnya pun sesuai yang benar. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian biasa teman-teman disini isi barangnya. Jasanya apa. Seperti yang ada di PO ataupun ada di SPK ya. Untuk yang jasa. Nah ini saya contohkan. Misalkan saya jualan barang teman-teman. Jualan tempe goreng premium. Harganya 10 juta. Karena premium harganya 10 juta. Jumlahnya 1. Kemudian klik simpan. Ini klik no. Karena saya tidak ingin menambahkan barang lain. Hanya 1 barang itu. Nah ini sudah masuk barangnya. Nah disini teman-teman harus perhatikan teman-teman. Jika teman-teman ingin membuat faktur pajak uang muka. Faktur pajak DP. Misalkan ada. Dari 10 juta DPP ini teman-teman. Ada pembayaran uang muka. Teman-teman minta dibayar uang muka nya 40%. Atau sudah dibayar 40%. Maka teman-teman harus klik ini. Centang uang muka ini teman-teman. Kemudian DPP nya. Karena 40% isi 4 juta ya. Tapi disini diisinya manual teman-teman. DPP nya pun sama. DPP nya berarti 440. 11% Seperti ini. Kemudian teman-teman. Klik simpan. Oke saja. Ini notifikasi konfirmasi. Sudah betul atau belum. Uang muka nya. Kemudian kalau sudah betul kita klik yes. Kita klik no. Karena tidak ingin membuat faktur pajak lagi. Nah ini teman-teman. Sudah muncul disini ya. Yang barusan saya input. Kita klik preview nya ya. Sebelum kita upload. Kita klik preview nya. Nah akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi akan muncul. Harga barangnya 10 juta. Kemudian di bawahnya itu muncul. Uang muka atau termin. 4 juta. Sehingga DPP nya adalah 4 juta. Dan PPN nya adalah 440. Yaitu 11% nya. Jadi meskipun barangnya itu 10 juta. Tapi karena teman-teman ini lagi nerima. Pembayaran 40%. Pembayaran 40%. Atau lagi mau nagih di tempat 40%. Makanya teman-teman bikin faktur pajaknya seperti ini teman-teman. Isinya seperti yang tadi. Jadi yang muncul di DPP itu 4 juta. Besar DP nya. Seperti itu teman-teman. Ini kalau sudah sesuai teman-teman tinggal upload. Kemudian. Nanti gimana ini. Saat bayaran barang atau jasanya sudah kita serahkan. Kita bikin fakturnya gimana. Biar fakturnya itu nanti tidak 10 juta. Tapi tinggal sisanya yang 6 juta. Nah bikinnya seperti ini teman-teman. Sama seperti tadi. Ini sekarang tanggal 24 Mei contohnya ya. Kemudian kita lanjutkan. Isi NPP nya. Isi NPP yang sesuai teman-teman. Ini saya isi seperti yang awal tadi. Lama seperti biasa. Identitasnya seperti biasa. Kemudian klik lanjutkan. Nah disini teman-teman rekam transaksi lagi. Dengan barang atau jasa sesuai PO atau sesuai SPK customer atau klien teman-teman ya. Ini tadikan 10 juta ya. Oke kita klik. Yes. Intinya ini diisi sama seperti di awal. Nah disini teman-teman karena ini teman-teman mau bikin faktur pajak saat penyerahan barang, saat jasanya sudah diberikan. Maka teman-teman disini klik yang kelunasan. Klik kelunasan kemudian teman-teman isi. Sisanya berapa yang belum. Karena tadi sudah bikin BPN 4 juta, maka sisanya sekarang adalah 6 juta. PN nya 660. Ini ya. Kemudian klik simpan. Oke. Ini konfirmasi. Anda mengisi pelunasan yang akan merupakan nilai faktur Anda menjadi BPN 6 juta, BPN 660. Apakah Anda menyetujui pembuatan faktur dengan nilai tersebut? Setuju. Nah kalau sudah oke berarti klik yes ya. Ini kita lihat reviewnya seperti apa. Nah ini untuk faktur pajak pelunasan atau faktur pajak setelah terimakan barang atau jasanya akan muncul seperti ini teman-teman. Barangnya tetap 10 juta. Tetapi disini akan muncul dikurangi uang muka 4 juta. Jadi karena kita isi tadi pelunasan 6 juta, disini akan otomatis muncul dikurangi uang muka 4 juta. Kemudian DPP nya untuk yang faktur pajak sisanya ini adalah 6 juta. BPN nya 660.000. Begitu. Jadi cocok ya teman-teman. Total barangnya atau jasanya adalah 10 juta. Kita buat faktur pajak uang muka 4 juta dan sisanya saat serah terima barang 6 juta. Jadi totalnya sama. Begitu teman-teman. Tidak sampai teman-teman bikin faktur pajak uang muka 4 juta tapi waktu serah terima 10 juta lagi. Jadi nanti kita lihat totalnya 14 juta. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi harus angkanya total faktur pajak yang dikeluarkan itu saat DP dan pelunasan ataupun saat serah terima barang totalnya harus kembali sama seperti PO ataupun SPK dari klien dan customer kita. Begitu teman-teman. Videoku kali ini semoga menambah update pengetahuan pajak kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar juga dapat bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Terima kasih teman-teman.